Intro Ini adalah goal kita, kita tidak mungkin bisa mencapai profil pelajar Pancasila ini kalau kita tidak melakukan transformasi unit pendidikan kita inilah yang kita masukkan dengan sekolah penggerak sekolah penggerak adalah yang duluan, maju dulu, melakukan transformasi karena kita tidak bisa serentak melakukannya sama seluruh sekolah di Indonesia tapi harapannya kita nanti ke depan semua sekolah menjadi sekolah penggerak jadi ini adalah awal daripada perjalanan 10-15 tahun ke depan untuk mencapai sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak dan ini adalah transformasi yang melustrik berikut kalau kita bisa mengimajinasi apa itu sekolah penggerak sekolah penggerak itu adalah sekolah di mana siswa itu di nomor satukan dari semua keputusan-keputusan sekolah itu sekolah penggerak adalah sekolah yang memprioritaskan anggarannya terhadap benar-benar peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pengajaran sekolah penggerak adalah sekolah di mana kepala sekolahnya terus mendatangi ruang kelas dan melakukan observasi dan memberikan umpan balik kepada para guru-guru sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru saling membantu guru lainnya untuk melakukan observasi dalam kelas dan memberikan tips-tips dan memberikan masukan dan saran bagaimana meningkatan mutu sekolah penggerak adalah sekolah di mana guru-gurunya bertemu dan melakukan meeting-meeting untuk bisa memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolahnya sekolah penggerak adalah sekolah yang menyadari bahwa partisipasi siswa itu adalah salah satu yang paling penting sehingga di sekolah penggerak kelas-kelasnya suka rame rame kenapa? rame karena siswa-siswa banyak yang menanya banyak yang berpartisipasi di dalam pembelajarannya melakukan presentasi dan juga sekolah penggerak adalah sekolah di mana banyak anak-anaknya keluar dari ruang kelas untuk mengerjakan proyek-proyek base learning bersama dengan murid-muridnya yang lain dipandu oleh guru-gurunya sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik dan punya kebutuhan yang berbeda-beda sehingga cara menerapkan kurikulum, cara menerapkan pembelajaran itu harus melakukan segmentasi harus mencintai keberagaman cara proses pembelajaran di dalam ruang kelas apalagi di dalam sistem sekolah ujung-ujungnya sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia sekolah penggerak itu adalah katalis sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ini mungkin bagi banyak orang merasa ini sesuatu yang sangat jelas bahwa hasil belajar, berfokus kepada pengembangan hasil belajar itu harusnya menjadi tugas jadi unit pendidikan tapi kenyataannya banyak sekali sekolah-sekolah kita belum melakukan transformasi paradigma ini lebih banyak sekolah kita yang mengikuti administrasi pendidikan atau berbagai macam proses pendidikan tapi tidak berfokus kepada output daripada pembelajarannya jadi ini yang kita harapkan dengan sekolah penggerak melakukan transformasi ini bukan hanya di Indonesia semua sekolah-sekolah di dunia banyak sekali yang sedang melalui transformasi terhadap output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental dan diawali terpenting dengan SDM yang unggul ini tidak ada substitusinya semua transformasi pendidikan ujung-ujungnya adalah kualitas guru dan kualitas kepemimpinan sekolah yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya nah tetapi intervensi yang harus dilakukan itu secara holistik terhadap masing-masing sekolah kalau cuma satu elemen darinya tidak akan berhasil harus semuanya secara serentak kita melakukan makanya kita ada program sekolah penggerak dan di akhir daripada program ini kita ingin hasil belajar yang di atas rata-rata di atas level yang diharapkan numerasi, literasi, dan berbagai macam hal yang kita lihat harus meningkat di atas rata-rata kita ingin lingkungan belajar yang aman, nyaman, nyaman bagi siswa-siswi kita inklusif dan menyenangkan ini menyenangkan mungkin yang paling penting karena kalau anak-anak kita tidak merasa senang dalam sekolah pembelajaran akan terkorbankan kita tidak bisa menemukan optimal optimal nasalisasi antara pembelajaran jika anak-anak tidak merasa senang di dalam kelas merasa mereka tidak berpartisipasi dan pembelajarannya itu berpusat kepada murid bukan berpusat pada regulasi bukan berpusat kepada hal-hal lain berpusat kepada kebutuhan murid berpusat kepada kemampuan murid berpusat kepada kebutuhan murid ini yang luar biasa pentingnya sebagai suatu filsafat dasar daripada sekolah penggerak dan tentunya refleksi diri dan pengimbasan perencanaan dan iterasi yang dilakukan guru-guru dengan kepala sekolahnya adalah basis daripada transformasi perubahan pembelajaran kita ingin melihat guru-guru melakukan refleksi guru-guru ngobrol sama guru-guru dari kelas lain untuk bekerjasama, berkolaborasi sebagai tim karena pendidikan itu adalah sport yang tim tim-based sport dimana guru-guru harus bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai coachnya, ini kepala sekolah untuk bisa menemukan inovasi-inovasi dan selalu mengetes apakah ini berhasil yang kita lakukan dengan murid kita mengetes dengan asesmen di dalam kelas mengetes dengan berbagai macam survei dan dengan proses yang kolaboratif jadi refleksi dirinya menjadi tema yang sangat kuat dalam sekolah penggerak program sekolah penggerak adalah penyempurnaan program transformasi sekolah yang sebelum-sebelumnya tetapi sangat beda dari program sebelumnya apa beberapa perbedaannya dari yang sebelumnya ini adalah program kolaborasi antara Kemendikbud dan pemerintah daerah jadi ini kolaborasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini menjadi salah satu kunci utama kedua, intervensi ini dilakukan secara holistik ini bukan hanya intervensi misalnya dari sisi kurikulum atau pelas pembelajaran bukan hanya intervensi pelatihan guru saja bukan dari intervensi kita menyerang literasi saja bukan hanya intervensi kita berikan mungkin laptop atau barang-barang digital, bukan ini adalah satu program paket yang holistik mulai dari SDM, proses pembelajaran, perencanaan belajar, penggunaan teknologi dan juga pendampingan pemerintah daerah jadi benar-benar semua variable ini dikroyok untuk melakukan transformasi budaya sekolah ini ketiga, apa bedanya adalah ini ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah jadi kita tidak, ini sangat penting, ini kita tidak memilih sekolah-sekolah unggulan bukan, karena sukses dari program ini bukan bahwa secara absolut sekolah ini menjadi yang terbaik, bukan kunci daripada program ini adalah perubahan atau delta dari perubahan yang terlihat nanti dari numerasi, literasi, budaya, proses belajar, dan lain-lain mengikuti kriteria-kriteria yang sangat mirip dengan asesmen nasional kita tapi kita ingin melihat perubahan, kemajuan ke tahap yang berikutnya jadi kita tidak akan, kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah yang dalam fase-fasenya tersendiri nanti akan saya jelaskan jadi ini bukan sekolah unggul bukan sekolah unggul ini adalah sekolah di mana kita akan melakukan transformasi dari level apapun sekolah itu awalnya dan pendampingan ini bukan pendampingan jangka pendek tiga bulan, enam bulan, habis itu dilepas bukan, ini adalah pendampingan yang melekat dengan sekolah ini selama tiga tahun ajaran nah ini adalah waktu di mana, waktu minimum bagi kami menurut research di dunia ini adalah waktu minimum untuk benar-benar bisa merubah budaya pembelajaran di dalam sekolah tersebut dan program ini terakhir, program ini terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia sampai selesainya program ini adalah sampai semua sekolah menjadi sekolah penggerak ya ini adalah kuncinya, jadinya ini suatu kontinu kontinuum ya dari sekarang bukan sekolah rujukan, bukan sekolah unggul ini adalah kita mulai dengan sekolah penggerak grupnya segini tapi harapannya ke depan di dalam bertahun-tahun ke depan kita akan mencapai 100% sekolah penggerak penetrasi di Indonesia jadinya ini yang tadi saya jelaskan adalah sekolah penggerak ini tujuannya mengakselerasi sekolah maju dari satu tahap ke tahap berikutnya ya, tahap berikutnya di sini kita mengidentifikasi ada 4 tahap tahap 1 di mana tingkat numerasi dan literasinya sangat di bawah rata-rata dan lingkungan belajar yang cukup tidak baik seperti banyak yang terjadi perundungan intoleransi dan mungkin secara rutin mengalami penggangguan dalam kelas karena anak-anaknya tidak engage dalam kelas kalau di tahap 2 ini sudah sedikit lebih baik walaupun sedikit lebih di bawah level yang diharapkan dari rata-rata, tapi perundungan misalnya tidak menjadi norma tapi pada saat ini guru-guru masih belum memperhatikan kebutuhan dan masing-masing personalisasi daripada pembelajaran nah tahap 3 ini yang sudah kita harapkan bagaimana sudah tidak menjadi perundungan guru-guru sudah melakukan segmentasi dalam kelasnya mana anak-anak yang lebih perlu bantuan mana anak-anak yang mungkin ketinggalan dan mana anak-anak yang mungkin harus dikasih sesuatu yang lebih menantang dan perencanaan sudah mulai terjadi dari anggaran itu nyambung sama pembelajaran dan sudah melakukan refleksi tapi baru awal melakukan proses refleksi, kolaborasi, dan peer mentoring di dalam kelasnya tahap 4 ini adalah yang ideal ini yang kita inginkan dimana numerasi dan literasi sekolah ini sudah di atas rata-rata sekolah ini menyenangkan bagi siswa karena siswa dalam setiap kelasnya mengalami perasaan bahwa dia itu didengarkan dan perasaan bahwa dia itu berpartisipasi dalam pendidikan dia jadi bukan hanya diberikan informasi tapi dia juga menjadi kontributor daripada pembelajaran dia dan dia punya suatu kemerdekaan untuk berkontribusi dalam pendidikan dia ini adalah sekolah yang berpusat kepada murid dan perencanaan program itu sudah nyambung secara seamless dengan penganggarannya dan refleksi guru dan perbaikan pembelajaran itu terus terjadi secara konsisten di dalam kelas di dalam kelas, antara kelas, bahkan antara sekolah pun sudah mulai terjadi biasanya di tahap 4 ini dia sudah mempunyai suatu community suatu komunitas daripada sekolah-sekolah lain dimana mereka berinteraksi dan guru dan kepala sekolahnya melakukan pengimbasan secara berkala yang intensif juga jadi ini adalah harapan kita mencapai tahap 4 ini untuk semua sekolah tapi kita akan memilih sekolah-sekolah yang mulainya di tahap 1 kita akan memilih sekolah-sekolah mulai di tahap 2 dan tahap 3 jadi sekali lagi ini bukan sekolah unggul atau sekolah merujukan kita tidak akan melakukan itu karena yang terpenting buat kita adalah deltanya perubahannya yang terjadi jadi kita sebenarnya ingin sekolah-sekolah penggerak yang mungkin mulainya dari tahap yang lebih rendah agar untuk bisa melihat perubahan yang substansif jadi seperti yang saya bilang tadi ini bukan sekolah unggulan sekali lagi kita tidak akan mengubah input sama sekali jadi bukan kita pilih sekolah dimana sosio ekonominya lebih tinggi kita akan memilih suatu range daripada sekolah-sekolah dimana tingkat level ekonomi siswanya itu sangat variatif sangat variatif jadi kita bukannya mengubah input karena kalau kita mengubah input itu namanya bukan program transformasi itu kita menggunakan ya memang anak-anak yang punya tingkat literasi lebih tinggi yang masuk dalam sekolah itu jadinya kita tidak akan mengubah misalnya input anak yang masuk dalam sekolah itu atau apa itu harus kita kontrol sebagai suatu variable sama seperti PBDB yang sudah ada sekarang jadi tidak boleh ada pemilihan siswa yang berbeda dari normal dan ini adalah bukan suatu perubahan yang kita lakukan misalnya kita memberikan sarana-prasarana yang super canggih semuanya yang bagus bukan fokusnya ini bukan pada sarana fisik sebenarnya fokus daripada perubahan sekolah penggerak itu adalah perubahan proses pembelajaran perubahan proses bagaimana caranya murid-murid dan guru berinteraksi perubahan proses bagaimana cara guru dan guru berinteraksi perubahan proses bagaimana cara kepala sekolah dan para guru berinteraksi dan bagaimana mereka berinteraksi juga dengan orang tua karena fokusnya jadi sebenarnya sekolah penggerak ini kenapa kita membutuhkan anggaran untuk sekolah penggerak ini kebanyakan dari anggaran itu akan dikeluarkan untuk peningkatan kapasitas SDM-nya pendampingan si kepala sekolah pendampingan para guru-guru kelas di dalam sekolah penggerak membantu membuat community, komunitas daripada praktisi di sekitarnya dimana guru-guru itu bisa belajar dan juga tentunya untuk membantu dengan berbagai macam aplikasi aplikasi yang akan memudahkan guru untuk melakukan peningkatan pembelajaran jadi ada 5 intervensi yang saling terkait dan satu ini keluar semuanya bisa tidak efektif jadi ini benar-benar membutuhkan 5 intervensi ini sekaligus harus dikroyok karena kalau tidak akan ada dampak-dampak yang kita tidak inginkan apa itu 5 intervensi yang kita butuhkan sekaligus yang satu adalah tentunya penguatan SDM sekolahnya sendiri penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pengawasnya pun termasuk penilik dan guru ini melalui program pelatihan dan pendampingan intensif coaching one to one ini adalah coaching yang intensif dengan pelatih ahli yang akan disediakan oleh Kemdikbud bahkan pelatih-pelatih ahlinya pun akan belajar dari pelatih-pelatih ahli lainnya jadi bukan hanya belajar dari kementerian tapi belajar dari sesama pelatih di dalam proses ini kedua adalah pembelajaran dengan paradigma baru disinilah kita akan berorientasi kepada penguatan kompetensi bukan hanya informasi tapi penguatan kompetensi seperti tadi saya ingatkan profil pelajar Pancasila ada 6 profil tersebut penguatan kompetensi tersebut adalah menjadi yang terpenting bagaimana dan juga jangan lupa pengembangan karakter karakter-karakter yang berasal daripada 6 profil tadi pelajar Pancasila itu juga akan kita tanamkan terutama nilai-nilai Pancasila karena ini dampaknya sangat positif kepada pengembangan kognitif juga jika anak-anak itu mempunyai identitas yang guru-gurunya punya karakter yang baik moralitas yang baik mereka juga akan mengalami pembelajaran yang lebih nyaman dan menyenangkan di dalam lingkungan sekolahnya baik dari fleksibilitas daripada kurikulum fleksibilitas daripada pencapaian dan penyederhanaan daripada pencapaian-pencapaiannya sehingga ini memudahkan guru kemampuan untuk guru-guru untuk bisa melakukan berbagai macam segmentasi di dalam kelasnya ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru ketiga perencanaan berbasis data tanpa ada data kita tidak bisa memperbaikin apa data yang dibutuhkan sekolah adalah berbagai macam jenis assessment yang bisa diberikan guru kepada anak-anaknya secara berkala untuk terus bereksperimentasi dan mengetahui apa yang saya lakukan itu berhasil nggak dari sisi pembelajaran murid saya jadi seperti seorang ilmuwan sama saja guru itu seperti ilmuwan dia menggunakan suatu strategi dan dia harus melihat apakah strategi itu berhasil atau tidak berhasil dalam melakukan proses pembelajaran yang baru nah inilah perencanaan berbasis data yang ingin kita jadikan budaya di dalam sekolah-sekolah ini dan didukung dengan teknologi tentunya dan digitalisasi sekolah adalah infrastruktur yang menjadi prioritas dimana kita akan menyediakan bukan hanya menyediakan laptop dan projector dan lain-lain itu juga bagian dari strategi untuk semua sekolah kita tetapi yang terpenting di sini adalah memberikan tool-tool atau alat-alat software, aplikasi-aplikasi yang akan kita pertama luncurkan di sekolah-sekolah penggerak kita untuk bisa memberikan bantuan atau dukungan kepada guru-guru dan kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah yang berorientasi kepada siswa, yang berorientasi kepada pembelajaran dan yang terakhir, tipensi terakhir adalah pendampingan konsultatif dan asimetris dengan pemerintah daerah ini pendampingan konsultatif itu maksudnya bukan pendampingan yang berbasis compliance atau sanksi atau suatu hubungan antara pusat dan pemda yang hubungannya dengan mengikuti peraturan ini, mengikuti regulasi bukan, pendampingan konsultatif adalah kita menjadi pembantunya pemda ya, kita menjadi pembantu, pusat menjadi pembantu pemda kita menjadi di sana untuk datang dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan sekolah penggerak ini dan asimetris, bantuannya nggak semuanya sama ya, bantuannya nggak semuanya sama asimetris itu artinya untuk daerah tertentu, karena mungkin kondisinya berbeda dari yang lain dia bantuannya itu harus spesifik ke pemda tersebut gitu, bukan disamaratakan, bukan diseragamkan di seluruh sekolah berikut nah, kita mulai masuk ke dalam poin-poin 5 intervensi tadi ya yang pertama adalah, tadi yang saya bilang persis, konsultatif dan asimetris ya, Kemendikbud melalui UPT-UPT di masing-masing provinsi memberikan pendampingan kepada pemda provinsi dan kabupaten dalam perencanaan program sekolah penggerak ya, jadi kelibatannya ini sangat intensif dan asimetris tidak semua, tidak one size fits all tidak seragam jenis bantuannya di masing-masing daerah ini penting sekali, ini penting sekali untuk diakini bahwa filsafat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini harus berubah dimana kita menjadi pendamping dan membantu mereka dalam melaksanakan transformasi penelitian tersebut bukan hanya mengecek hasilnya, bukan hanya memberikan anggaran saja lalu meminta hasil, tetapi juga mendukung dan membantu cara melakukan perubahan tersebut penguatan SDM sekolah ini adalah core daripada program sekolah penggerak jadi hampir semua anggaran dan usaha daripada pemerintah pusat ini akan berasal dari penguatan SDM ini ini yang mayoritas daripada waktu dan intensitas ini ada di sini pelatihan untuk kepala sekolah, pengawas, dan penilik kita melakukan implementasi pembelajaran kompetensi holistik bagi semua pemimpin-pemimpin pendidikan dan para guru-gurunya dan pelatihan kepemimpinan belajar yang spesifik khusus untuk kepemimpinan bagi kepala sekolah, pengawas, dan penilik dan guru ini akan kita latih oleh in-house training jadi pelatihannya sangat berbeda mungkin dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya apa berbedaannya? kita bukan hanya melatih, dikumpulkan, dan dilatih tapi pelatihan itu terjadi pada saat mengajar pada saat melakukan aktivitas di dalam sekolah jadi pelatihan itu sangat fokus kepada clinical training clinical training itu adalah training yang dilakukan dalam proses pembelajaran seperti dokter itu, kalau kita mau mengajar menjadi dokter dia harus melakukan clinical training di rumah sakit pendidikan misalnya jadi fokus daripada pendidikan kita bagaimana perubahannya ini kepada transformasi sekolah adalah pelatihan tersebut harus terjadi di dalam lingkungan yang real lingkungan sekolah dengan murid-murid disitulah yang akan terjadi benar-benar efektivitasnya akan teruji daripada pelatihan tersebut bukan hanya seminar-seminar saja bukan hanya webinar-webinar saja dan pendampingan untuk kepala sekolah ini lebih intensif lagi pelatihan in-house itu yang saya maksudkan clinical training in-house loka karya tingkat kabupaten kota juga kita pergunakan menggunakan konsep komunitas belajar atau praktisi jadinya bukan belajar dari ahli-ahli kita saja tapi ini saling-saling antara sekolah penggerak dan guru-guru sekolah penggerak antara kepala sekolah penggerak juga akan saling melakukan interaksi karena salah satu cara paling efektif untuk guru dan kepala sekolah untuk melakukan perubahan adalah untuk belajar dari guru dan kepala sekolah lainnya yang sedang melalui transformasi tersebut disitulah akan terjadi suatu ekosistem pelatihan yang jauh lebih efektif ujung-ujungnya visi daripada peningkatan mutu guru dan kepala sekolah di Indonesia harus ada di guru dan kepala sekolah sendiri harapan kita ke depannya adalah peer learning dan belajar sesama antara di dalam sekolah dan antara sekolah akan menjadi visi besar kita terhadap pelatihan guru ke depannya dan ini yang sudah dilakukan hampir semua negara maju yang punya sistem pendidikan yang prestasinya di nilai tes PISA itu paling tinggi semua core daripada pelatihan ini adalah guru ke guru adalah kepala sekolah ke kepala sekolah nah kita ingin mengarah ke seperti ini dengan program sekolah penggerak ini dan tentunya implementasi teknologi di mana kita akan bukan hanya memperkenalkan teknologi tapi menunjukkan berbagai macam aplikasi yang akan membantu seperti platform guru ini profil untuk meningkatkan pengembangan kompetensi guru secara mandiri bagaimana mereka bisa melakukan pelatihan diri secara efektif lalu mereka akan mengetesnya dengan coach-coach mereka dan platform guru dari sisi pembelajaran juga di mana ini akan membantu anak-anak membantu guru-gurunya dalam kelasnya mengetahui anak-anak saya sudah di level mana dan apa yang tepat untuk anak-anak saya atau ada grup-grup dalam kelas saya yang mungkin berbeda kompetensinya ini adalah platform assessment dan platform pembelajaran buat guru-guru yang kami desain dan tentunya platform sumber daya sekolah untuk membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mendapatkan barang-barang melalui dana bos misalnya mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan mungkin secara online sehingga bisa lebih efektif melakukan proses pembelajaran dan tentunya menu daripada apa yang bisa diberikan itu tentunya akan terus kita tingkatkan kualitasnya dan tentunya platform lapor pendidikan di mana kita akan mendapatkan skor dari seluruh sekolah secara holistik yang bisa digunakan guru-guru dan kepala sekolah untuk melakukan perbaikan ini yang dimaksudkan dengan data atau evidence-based transformasi bahwa tanpa ada data kita tidak tahu kita mau mengarah kemana makanya itu yang salah satu terpenting adalah membiasakan budaya data membiasakan budaya asesmen bukan asesmen nasional yang kita asesmen nasional tapi senantiasa di dalam kelas melakukan pengecekan melalui asesmen bagaimana saya ini kinerjanya kelas saya seperti apa dan melakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan pencapaian daripada level asesmen itu yang dilakukan dalam kelas dan kita sangat intensif satu pelatih ahli itu untuk 5-7 kepala sekolah jadi benar-benar program yang intensif ini benar-benar mentoring karena kita tidak mau mereka tersebar terlalu banyak jadinya satu pelatih ini untuk 5-7 sekolah akan benar-benar berfokus sehingga ada cukup banyak waktu dan pelatih ahli ini akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok jadi mereka dalam satu kelompok semuanya dilatih dalam melakukan transformasi ini apa yang kita maksudkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru kita ada berbagai macam perubahan bagaimana kita mau mengajar anak-anak kita untuk menjadi kreatif, mandiri dan bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi tidak mungkin kalau mereka hanya akan duduk di dalam kelas dan menerima pembelajaran yang diberikan kepada guru anak-anak ini harus keluar dari bangku-bangku mereka mereka harus mengerjakan hal-hal project-based learning nah ini adalah esensinya yang pertama yang itu program co-curricular itu adalah program-program di mana mereka akan mengerjakan project-based learning berorientasi pada kembangan karakter kemampuan dia untuk berkolaborasi dengan teman-temannya dia kemampuan untuk memecahkan masalah di dunia nyata jadi ini yang benar-benar akan melibatkan masyarakat sekitarnya dia dan di mana di sini ada berbagai macam kesempatan untuk memasukkan muatan lokal pun di dalam sini esensi daripada program co-curricular adalah memberikan kesempatan untuk anak-anak melatih yang tadi tiga profil itu profil pembelajaran Pancasila kreativitas, kemampuan bergotong royong dan juga kemampuan dia untuk spiritualitas dan moralitasnya meningkat dan kita tidak bisa melakukan itu hanya di dalam ruang kelas anak-anak harus bekerja sama berkolaborasi untuk menciptakan portfolio pekerjaan tapi secara kelompok gitu dibina dengan guru-gurunya dia dan tentunya pembelajaran yang terdiferensiasi sekarang satu makanan untuk semua murid satu menu untuk semua murid itu yang sering terjadi di sekolah-sekolah kita dengan adanya program intrakurikuler pembelajaran itu menjadi terdiferensiasi di mana kita bisa melakukan misalnya ada guru yang akan mengecek ternyata mereka ketinggalan di numerasi mungkin 1-2 tahun sebelumnya nggak apa-apa dia bisa balik 1-2 tahun sebelumnya untuk bisa mengejar anak-anak ketertinggalan tersebut karena kalau dia terus aja melalui di level itu anak-anak itu akan kewalahan dan mulai akan putus asa dengan kesulitannya sama juga kalau ternyata dia mengetahui bahwa banyak sekali grup dari anak-anak di kelas dia yang sudah jauh di atas level yang lain anak-anak itu harus juga diberikan sesuatu yang lebih merangsang intelektualitas dia jadi ini adalah yang dimasukkan terdiferensiasi capaian pembelajaran yang disederhanakan kita sering sekali mendengar juga banyak sekali guru-guru yang suka bingung melihat apa sebenarnya standar pencapaian yang dibutuhkan mengikuti kurikulum kita jadi ini yang penyederhanaan kurikulum penyederhanaan standar pencapaian itu akan menjadi fokus di dalam sekolah-sekolah penggerak ini dan siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi bukannya kejar tayang semuanya harus diselesaikan tapi fokus kepada yang esensial dan diberikan cukup waktu untuk mendalami dan juga jangan lupa memberikan guru cukup waktu untuk bisa melakukan refleksi bukan semua waktunya habis untuk mengajar waktunya penuh waktu untuk berkolaborasi dan mendapatkan mentoring daripada guru-guru lainnya untuk memecahkan masalah-masalah mendiskusikan dengan guru-guru dari kelas lain bagaimana menghandle anak-anak yang ketinggalan memberikan cukup waktu untuk guru dan guru leluasa untuk memilih perangkat ajar yang sesuai kebutuhan perencanaan berbasis data seperti yang saya bilang tadi kita ada laporan potret kondisi mutu pendidikan dengan berbagai macam rekomendasi yang sudah secara digital disistemize ini memberikan bahan-bahan untuk melakukan refleksi diri refleksi itu menjadi perencanaan yang baru lalu perencanaan itu akan dibimbing oleh pendamping-pendamping kita untuk dilakukan di dalam ruang kelas lalu balik lagi kita melihat lagi hasil pembelajarannya ini adalah cycle perencanaan berbasis data sekolah-sekolah di negara-negara maju dengan tingkat numerasi dan literasi tertinggi semuanya melakukan ini secara otomatis di dalam ruang kelasnya dia antara ruang kelas dan secara satu unit dalam unit pendidikannya melakukan ini tanpa harus disuruh ini sudah menjadi iterasi yang terus berlangsung di dalam setiap mata pelajaran di dalam setiap kelas di dalam setiap departemen sampai di tingkat sekolah jadi ini adalah proses suatu budaya baru iterasi yang akan kita lakukan di dalam sekolah-sekolah penduduk kita dan yang terakhir adalah digitalisasi sekolah tentunya semua ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak memberikan berbagai macam toolkit-toolkit digital yang akan membantu guru-guru melakukan tugas ini seperti yang saya bilang tadi platform guru dari sisi peningkatan kompetensinya sendiri untuk menjadi semacam mini universitas bagi gurunya untuk meningkatkan kompetensinya tapi sesuai dengan kebutuhannya platform guru pembelajaran dimana ini adalah untuk membantu murid-muridnya dalam kelasnya untuk mengetahui muridnya di mana level kompetensinya dan apakah yang mereka lakukan itu berhasil meningkatkan kompetensi mereka dan platform sumber daya sekolah yang benar-benar mendigitalisasi perencanaan dan penganggaran sekolah tersebut dan pembelian pengadaan barang-barang yang lebih efisien dan efektif dan dashboard rapor pendidikan yaitu dashboard daripada seluruh sekolah tersebut yang bisa diakses guru dan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi sekolah mereka seperti apa untuk melakukan rekrut sendiri dengan adanya sekolah penggerak pembelajaran dan harapannya akan menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman program sekolah penggerak ini akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah sekolah-sekolah penggerak ini harapannya ke depannya akan menjadi klinik-klinik bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan peer learning dengan guru-guru lainnya karena seperti yang kita tahu transformasi di semua daerah itu sangat penting adanya tempat-tempat berkonsultasi dan mendapatkan pembelajaran dengan budayanya masing-masing di dalam desanya masing-masing di dalam kecamatannya masing-masing sehingga mereka itu lebih terinspirasi untuk melakukan perubahan jadi efek multipliernya ini adalah sekolah penggerak ini akan nanti bisa mementor sekolah-sekolah di sekitarnya dia untuk meningkatkan kemampuannya dan nanti juga akan diberikan resource atau sumber daya untuk bisa membantu sekolah-sekolah di sekitarnya dan daerah-daerah bisa saling sharing praktik-praktik baik dalam perkembangan sekolah penggerak ini dan akan ada platform-platform yang akan menonjolkan praktik-praktik baik ini agar bisa dipelajari jadinya ini bukan kompetisi ini adalah kolaborasi dan inovasi dan itulah esensi dari perubahan pendidikan bukannya suatu esensi yang berdatang dari persaingan antara sekolah bukan, tapi adalah yang sebenarnya yang membedakan sistem-sistem pendidikan paling maju di dunia adalah kemampuan berkolaborasi kemampuan berinovasi dan berkolaborasi antara sekolah, antara guru, antara kepala sekolah dan ini adalah fokus daripada program sekolah penggerak kita seperti yang kita tahu ini adalah target kita tahun ini karena kita pertama kali meluncurkan program ini akan sekitar 2.500 targetnya tapi akselerasinya akan sangat cepat di tahun ke-2 mulai 10.000 sekolah penggerak tahun ke-3 20.000 sampai dengan 40.000 di tahun ke-4 dan harapannya di tahun-tahun ke depannya kita akan mencapai mayoritas sampai dengan 100% sekolah kita sudah melakukan transformasi sekolah penggerak ini dan ini sesuai dengan peta jalan pendidikan Indonesia jadi ini yang kita lakukan bahwa ini bukan sekali lagi ini bukan sekolah unggulan, ini bukan sekolah yang nanti jadi sekolah favorit karena inputnya tidak berubah dan dipilih dari berbagai macam level baik dari level yang mungkin tingkat numerasi dan literasi yang masih belum memadai, masih di bawah rata-rata tapi kita ingin melihat perubahan yang terjadi melalui proses transformasi ini jadi program ini untuk bergabung tentunya kriteria pertama adalah kemauan daripada sekolah tersebut untuk bergabung dalam program ini kalau sekolahnya tidak ingin melakukan transformasi yang penuh dengan tantangan program ini tidak akan mungkin sukses jadi kami ingin mengundang para kepala sekolah di daerah penyelenggara program sekolah penggerak 2021 untuk segera mendaftar deadline mendaftarnya ini 6 Maret 2021 dan ada prosesnya semuanya melalui online proses aplikasi mendaftar ini dan tentunya ini menjadi salah satu kriteria terpenting untuk suksesan program seberapa besar kemauan kepala sekolah dan sekolahnya untuk bisa melakukan perubahan karena ini bukan perubahan yang mudah ini perubahan yang sangat berat dan menantang tapi dengan hasil potensi hasil yang luar biasa bagi pembelajaran murid-muridnya sekian presentasi dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh